Jika dilihat pada debat minggu malam, capres nomor urut 01 Jokowi Dodo memang memegang pulpen. Gestur Jokowi yang menekan pulpen ini dicurigai bahkan ramai dibahas oleh netizen bahwa ada indikasi kecurangan. Gambar Jokowi yang memegang telinga juga beredar di media sosial sehingga menimbulkan dugaan pulpen yang dipegang merupakan alat komunikasi. Menegapi isu yang berkembang ini, Jokowi pun dengan santai menyatakan adalah fitnah yang tidak bermutu. Oh, berarti gak boleh pegang duduk. Ada-ada-ada jalan. Kita ini kan. Jangan menfitnah dengan hal-hal yang gak berguna. Kalau data tadi boleh dikonfirmasi dengan kementerian, tapi kalau hal urusan yang gak sustansi pulpen itu urus. Orang megang kuping itu urus. Masa?